Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 4 Terima kasih kepada Tuhan Selalu kita haturkan Ucapan syukur kita kepada Tuhan Walaupun kita masih dalam jaringan Akan tetapi kita tetap bisa melaksanakan proses pembelajaran kita Baik, selamat datang di video pembelajaran Jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi Masih tetap bersama saya Bapak Jeriko Sanjaya Gultom SKOM selaku guru bidang studi komputer di SD Budi Murni 7 Medan Baik, kita masuk ke peta konsep pembelajaran kita Masih sama seperti minggu yang lalu Dimana minggu yang lalu kita mempelajari subjudul yang pertama yaitu tentang picture Kemudian dalam minggu ini kita akan masuk mempelajari clip art Lalu minggu depan kita akan mempelajari shapes Untuk minggu ini kita akan mempelajari subjudul clip art Dan di dalam subjudul clip art kita akan masuk nanti bagaimana cara menyisipkan objek gambar Bagaimana cara mengubah ukuran objek gambar Lalu yang ketiga itu bagaimana mengatur letak objek gambar Dan kemudian yang terakhir bagaimana cara memutar objek gambar Jadi di dalam subjudul clip art kita mempelajari 4 subjudul kecil lagi Yaitu menyisipkan, mengubah ukuran, mengatur letak, dan juga memutar objek gambar Oke langsung saja Dengan tujuan pembelajaran masih sama seperti minggu yang lalu Disini saya mengharapkan kamu dapat menunjukkan ikon-ikon untuk membuat dan memodifikasi gambar Dan kemudian yang kedua Disini saya menginginkan kamu mampu untuk membuat gambar dengan menggunakan ikon picture Clip art dan juga shapes Icon picture sudah kemarin, sekarang clip art dan minggu depan kita akan Iya, shapes, masuk ke dalam menu shapes Baik, kamu lihat Disini Clip art Ya, clip art itu Dia itu kumpulan objek atau kumpulan gambar Ya, makanya sering disebut juga dengan clip art itu adalah Kumpulan objek atau gambar yang dapat digunakan Untuk melengkapi teks agar lebih menarik Ya, memang betul Jika sebuah naskah atau teks tidak dicampur atau tidak dilengkapi dengan gambar Maka naskah atau teks itu akan terlihat tidak menarik Ya, akan tetapi sama seperti kita jika membaca sebuah komik Pasti kita akan lebih tertarik dibandingkan membaca sebuah artikel Ya, jadi itu dia ya Jadi, clip art itu adalah kumpulan objek atau gambar Ingat, kumpulan objek atau gambar Yang dapat digunakan untuk melengkapi teks agar lebih menarik Ya, clip art itu dapat berupa foto Gambar Suara Ataupun video Akan tetapi Dia dapat berupa gambar Ya, disini sudah saya beri tanda kurung Yaitu gambar yang sudah disediakan oleh clip art itu sendiri Bukan gambar Hasil dari Iya Bukan gambar dari hasil Contoh Yang dikirim dari hand smartphone Atau yang dari place disk Ataupun dari hasil downloadan Ataupun yang lain-lain Itu tidak bisa Ya Dapat berupa gambar Yang sudah maksudnya Yang sudah disediakan oleh clip art itu sendiri Ya Oke, baik Langsung saja Kita praktikkan langsung Agar kamu lebih Paham dan lebih Mudah untuk mencerna Apa yang Saya terangkan Oke Kita buka Kita aktifkan terlebih dahulu Microsoft Word kita Dan disini sudah saya Berikan tambahan Materi Ya Agar kamu dapat mencatat nanti Di dalam buku kamu Ya Boleh kamu screenshot layar kamu Ya Satu persatu Lalu nanti kamu tuangkan Atau kamu tulis kembali Di dalam catatan kamu Oke Jadi kalau kita dalam menghadapi ujian Kamu sebelum ujian Dapat membaca kembali Atau Boleh mengulangi kembali video Pembelajaran kita ini Atau membuka catatan kamu Oke Menyisipkan clip art Ya Clip art dapat disisipkan Pada sebuah naskah Ataupun dokumen Dengan penempatan yang disesuaikan Dengan kehendak si pengguna Atau si pengguna itu adalah Kita sendiri Kita sendiri Ya Yang pertama kita disini Akan menyisipkan clip art Ya Ada dua Kata penting Ya Atau ada dua kotak dialog penting Yang di dalam menyisipkan clip art Ya Clip art terdapat di dalam menu insert Kemudian Dia berada di group illustration Ini dia Ini ada group page Ada group tables Ada group illustration Ada group links Ada group header and footer Text Dan juga group symbol Jadi Icon insert Icon clip art itu Berada di dalam menu insert Di dalam group illustration Illustration Oke Lalu pilih dan klik clip art Ya Ini dia yang saya masukkan Apa itu search for Dan juga result Solve B Ya Apa itu search for Ya Search for itu Disinilah tempat kita Untuk menuliskan kata kunci Untuk objek yang kamu cari Ya Contoh Ya Jadi disini contohnya Saya ingin mencari Kata kuncinya Transportation Atau yang disebut dengan Transportasi Lalu dia akan memunculkan Gambar-gambar Yang termasuk di dalam Sebuah transporta Transportasi Jadi Di dalam kotak dialog Search for Disitulah kamu menuliskan Kata kunci Untuk objek yang kamu cari Oke Kemudian Yang kedua Kotak dialog Exist Solve B Ya Disini Kamu Mengetikan Atau dapat menentukan Jenis file Yang ingin kamu Cari Ya Contohnya Saya ingin Mencari Sebuah video Ya Maka File nanti Yang akan dimunculkan Adalah sebuah Video Ya Itu nanti dia Oke Karena disini Tidak disediakan Jadi dia tidak Dimunculkan Ya Kemudian Pada Kalau kamu ingin mencari Semua file Ya Kamu dapat memilih Dan klik All types Media Oke Itu dia Ya Kemudian kita masuk Mengubah ukuran Objek Maksudnya bagaimana Contoh Ya Kita sediakan dulu Disini Sebuah clipart Ya Kita sediakan dulu Contoh kita buat Sebuah Contoh ya Kita buat gambar ini Oke Disini kita Yang kedua Kita akan mengubah ukuran Objek gambar Bagaimana cara Mengubah objek gambar Jika kita klik Gambar tersebut Dia akan Membuat sebuah kotak Dengan pinggirannya Di setiap sudut Dia ditandai dengan lingkaran Kita dapat Memperbesarnya Ya Lalu Disamping Kanan Kiri Atas Bawah Di tengah Dia akan Diberikan Tanda kotak kecil Ya Jika ini dia Arahkan Kursornya Ke kotak kecil tersebut Jika sudah muncul Tanda panah Dua arah Ke kanan dan ke kiri Berarti dia dapat Mengubah ukuran gambar Ke kanan Dan ke kiri Atau memperlebar Dan Memperkecilnya Oke Begitu juga dengan yang di atas Ya Itu dia Akan tetapi Jika kita klik Gambar tersebut Atau klip up tersebut Maka Secara tidak kamu sadari Nanti di samping Menu nitro pro 10 Akan muncul Menu yang baru Kita klik Muncul menu format Ya Pilih dan klik menu format Kamu perhatikan disitu Di dalam Group Size Ya Ini ada Group Adjust Ada 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 yang namanya crop Hege Dan juga Widt Ya kamu perhatikan disini sudah saya tambah materinya kalau hack itu untuk mengubah ukuran tinggi dari sebuah objek atau gambar kamu perhatikan dia akan mengubah tingginya sebaliknya jika kita pilih dan klik kotak dialog with dan kita pilih dan klik seterus tanda panah yang ke atas berarti dia akan menambah lebar dari sebuah objek atau gambar tersebut paham? iya sedangkan kalau crop disini kita dapat memotong gambar tersebut ya untuk memotong contoh saya ingin memotong setengah gambar tersebut agar apelnya saja yang muncul bisa kamu perhatikan ya jadi di dalam menu eh di dalam menu format tadi di dalam group size ya itu ada crop ya fungsinya untuk apa ya untuk memotong memotong ya ini ada resize size ini seperti kelas 3 kita pelajari dia untuk mengubah ukuran lalu cropping ini atau crop ini untuk memotong gambar sedangkan kalau rotate dia itu untuk memutar gambar oke nanti kita pelajari rotate sekarang kita mengatur letak objek ya waktu kelas 3 juga saya pernah menerangkan kepada kamu bagaimana mengatur tata letak gambar disini kita menggunakan icon webtext icon webtext ada berada di dalam menu format apabila kita klik sebuah gambar ini dia icon for eh isi dari menu format di dalam group range ya perhatikan kita sudah eh disini ada inland with text ada square ada type ada true ada top and bottom behind text dan juga in front of text ya apa itu semua itu dapat kamu screenshot ya silahkan kamu screenshot layar kamu ya inline with text itu ya untuk meletakkan gambar berada di baris yang diinginkan jadi contoh eh saya ingin membuat sebuah gambar di baris width tinggal klik saja di baris width lalu pilih dan klik gambar yang kamu butuhkan dia akan meletakkan iya dia itu akan meletakkan teks berada di baris yang kita ingin inginkan oke itu tadi dia inline with text kemudian kita masuk square ya letak gambar di tengah dikelilingi oleh teks dengan batas yang rata atau bisa jadi menempatkan gambar dengan bujusan sangker ya bagaimana dia bentuknya contoh kita pilih dan klik square iya ya letak gambar di tengah dikelilingi oleh teks dengan batasan yang rata nah ini dia kan jika kita pilih tadi square oke kita kembalikan lagi kita masuk ke type ya kita pilih dan klik lalu pilih dan klik type iya type itu adalah letak gambar di tengah dikelilingi oleh teks tetapi batasannya batasan teksnya membentuk gambar tersebut ya contoh kita letakkan dia di tengah kamu perhatikan nah kalau tadi square dia dikelilingi teks ya dia dikelilingi teks dengan dengan apa dengan batasan yang rata jadi teksnya tadi rata dia dikelilingi di pinggir kotak yang berwarna biru ini sedangkan kalau sekarang type dia akan gambarnya berada di tengah dikelilingi oleh teks tetapi batasan teksnya membentuk gambar gambar tersebut ya oke kemudian kita masuk ke behind text apa itu behind text iya behind text itu letak gambarnya di belakang teks kamu perhatikan ya atau gambar tertutup oleh teks jadi gambar tersebut tidak menutupi teks ya iya masih bisa kita baca teksnya akan tetapi kita sesuaikan warnanya ya iya contoh seperti ini ya jadi gambar tersebut berada di belakang teks dan dia tidak mengganggu atau menutupi teks yang ada di atasnya oke itu dia tadi behind text atau disebut dengan biasanya ini background ya kemudian kita masuk ke in front of text ya apa itu in front of text kita perhatikan letak gambarnya saat ini kebalikan dari behind text kalau tadi behind text gambarnya di belakang teks sekarang gambarnya berada di atas teks jadi teks yang ada di bawah gambar dia akan tertutupi dan tidak bisa kita baca ya jadi kalau in front of text itu letak gambar di depan teks atau teks menutupi gambar oke iya kemudian kita masuk ke top and bottom pilih what text lalu top and bottom coba kita perkecil biar agak lebih jelas dia apa maksud dan tujuannya kamu perhatikan top and bottom maksudnya ya teks berada di atas dan di bawah gambar jadi sekecil apapun gambar kamu teks tidak akan pernah berada di samping kiri kanan sebuah objek atau gambar ya kalau kita menggunakan top and bottom top and bottom top itu atas bottom itu bawah jadi teksnya akan ditempatkan berada di atas dan di bawah gambar ya kemudian kita masuk ke yang terakhir yaitu true apa itu true true ini hampir sama seperti type ya gambar dikelilingi oleh teks hampir sama akan tetapi kalau type dia membentuk gambar ya teksnya mengelilingi gambar tersebut sesuai dengan bentuk gambar sedangkan kalau true dia dikelilingi oleh teks nah ini dia oke lalu setelah itu kita akan masuk kita kembalikan dulu lagi kita masuk ke yang keempat yaitu memutar gambar ya memutar gambar contoh kita sediakan sebuah gambar roket saja biar kita tahu nanti arahnya bagaimana contoh ini oke disini dia kita perhatikan di dalam menu rotate ya format lalu pilih dan klik rotate disini ada 4 pilihan yaitu rotate right 90% lalu rotate left 90% lalu flip vertical dan juga flip horizontal kalau kita pilih dan klik gambar tersebut atau objeknya pilih dan klik rotate ya jika kita memilih rotate right ya gambar akan diputar ke kanan sebanyak 90% kamu perhatikan perbedaannya ya silahkan diperhatikan perbedaannya iya dia akan memutar gambar ke kanan sebanyak 90% lalu dibawahnya ada rotate left kebalikan dari rotate right kalau rotate right dia diputar ke kanan sedangkan rotate left diputar ke kiri sebanyak 90% kemudian kita masuk ke flip vertikal flip vertikal itu adalah gambar diputar sebanyak 180 derajat secara vertikal atau ke atas ya jadi maksudnya tadi gambarnya berarat ke atas ya roketnya berarat ke atas sekarang dia terbalik sebanyak iya sebanyak 180 derajat secara ke atas ataupun ke bawah ya atas dan bawah sedangkan flip horizontal ya karena ini bentuknya sama saja kamu perhatikan ada perbedaannya ini birunya di sebelah kanan nanti akan menjadi ke kiri maksudnya gambar diputar 180 derajat secara horizontal atau mendata kamu perhatikan ya ini biru tadi kan jadi pindah ke sini itu dia kalau menggunakan flip horizontal kemudian ada more rotate option jika kamu pilih dan klik more option rotate option ya dia akan memutar gambar yang pilihannya tidak ada di atas ya jadi itu dia more rotation option ya jadi cukup sekian dulu ini boleh kamu screenshot ya supaya ada menambah catatan dan materi kamu ke depannya ya silakan kamu ulang kembali jika kurang jelas silakan ulang lalu catat agar ada modal kamu nanti sewaktu ujian oke sekian dulu untuk pembelajaran kita dalam minggu ini tetap semangat belajar jangan pernah menyerah ataupun bosan ya karena inilah yang terbaik untuk kita dalam melaksanakan proses pembelajaran dibandingkan kita tatap muka di masa pandemi sekarang ini jadi apapun sekarang yang diberikan oleh guru kamu silakan kamu kerjakan kamu ikuti kamu laksanakan jika ada kendala silakan hubungi saya jika ada yang kurang paham dalam materi silakan kamu chatting saya akan tetapi lihat batasan waktunya dan lihat sovan santun dalam berbahasa kalau menceting seorang guru baik sekian dulu tetap semangat dan jangan lupa berdoa dan yang penting jaga pola makan dan juga kesehatan kamu salam sampai jumpa salam